Saya juga pengen, sebenarnya bukan kalian juga, jadi pemerintah ini mana ini kalau mengkrotes, siapa yang krotes? Enggak aja yang krotes, ayo krotes. Syederalun, Presiden Persiraja Zulfikar SBY atau akrab dipanggil Zul SBY, menyebut terkejut dengan somasi yang dilayangkan oleh pihak Nazaruddin Degam. Hal ini disampaikan pada serambines.com pada Senin 23 Januari 2023 di kantor harian Serambi Indonesia. Zulfikar SBY mengatakan ide untuk mengubah nama dan logo Persiraja berawal dari keinginan membesarkan klub berjuluk Lantak Laju. Kita ingin membawa Persiraja ini lebih besar lagi, bukan hanya cakupannya bandar Aceh, tetapi menjadi seluruh Aceh, seluruh kabupaten kota, terutama pemerintah provinsi juga. Ingin kita gugah kepeduliannya, perhatiannya kepada Persiraja. Menurutnya Persiraja bukan hanya milik Pemkap, namun milik rakyat Aceh secara keseluruhan. Pihak manajemen ingin menggugah perhatian pemerintah, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah kota bandar Aceh untuk memberikan perhatian kepada Persiraja. Ia juga meminta untuk diberikan saran maupun nasihat agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mengenai somasi dari Degam, yakni mantan Presiden Persiraja sebelum dirinya, Zul SBY mengatakan terkejut atas somasi yang dilakukan. Menurutnya ada miskomunikasi sehingga somasi tersebut terjadi. Zul SBY mengharapkan kebijaksanaan Degam untuk menyelesaikan persoalan Persiraja berupa ajakan musyawarah dan kerjasama yang baik. Dengan Bang Degam kami sangat terkejut karena ada somasi yang pertama dan terakhir ini sungguh sangat tidak baik, mungkin ada miskomunikasi. Mari Bang Degam kita bersaudara, Bang Degam juga teman kami sebelum beliau jadi anggota DPR, juga teman kami. Begitu beliau jadi anggota DPR merupakan wakil kita semua, wakil rakyat Aceh di DPR pusat. Kita mengharapkan kebijaksanaan dari Bang Degam, ayo kita duduk, kita musyawarah bagaimana mau Persiraja ini. Kalau memang Bang Degam mau mengambil kembali atau ingin, mari kita duduk bersama-sama. Terima kasih telah menonton!